Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman bener-bener sehat semua ya jasmaninya sehat rohaninya sehat ya segala urusannya dilancarkan tentu kesemuanya itu harus berkah tentunya ya minyar balamin baik teman-teman kali ini cahangon ngajak belajar bareng nih ya kita belajar bareng mengenai ya ini dasar saja kita belajar kita akan pemula ya kalau kita pemula kita belajar dasar-dasarnya setidaknya kita tidak pun me sebagai apa namanya ahli mahir tapi kita tahulah kan gitu ya Nah ini saat ini kita belajar tahapan-tahapan untuk apa namanya membuat sebuah project crypto artinya saya membahas ini pun bukan berarti saya seorang developer bukan berarti kita bisa membuat satu kripto ya tapi ini kita belajar informasi daripada para pengembang ya regulator-regulator cryptocurrency yang ada di dunia Nah itu yang kita pelajari apa aja sih gitu kan semacam kayak kita ngelamar kerja persyaratannya apa aja kita kan belum masuk bekerja tetapi ada persyaratannya yang harus kita penuhi gitu nah jadi yang pertama kita to the point aja kita langsung teman-temannya nah yang pertama adalah bagi developer itu tentu menentukan tujuan Oh ya sebelum kita lanjut jadi maksud saya membahas ini tuh supaya kita memahami progres progres mereka sebagai developer yang kita ikuti project apapun ya ya kita ikuti developer dari negara manapun kita paham langkah-langkah mereka tuh dasarnya apa aja itu maksud saya jadi ketika kita elemen ini atau bagian ini atau sektor ini yang kita bisa paham kita bisa ngerti jadi kalau ketika ada gemis atau apa ya kita paham Oh berarti dia stepnya masih disini oh dia stepnya masih disini gitulah Oke ya teman-teman ya yang pertama yang perlu dipersiapkan tentunya adalah tentukan tujuan gitu teman-teman ya Nah tentukan tujuan ini adalah inti dari target audiens mata uang kripto ya audiensnya mana kemana nih Apakah audiensnya memang tingkat Asia saja atau lokal Indonesia atau mungkin global ya kemudian kegiatan yang utamanya itu menetapkan masalah yang dipecahkan atau bidang khusus yang ditangani nya itu harus ada nilai daya tarik misalkan Oh kita kalau blockchain kita kelebihannya ini loh A sampai J dia ceritain kalau di blockchain lain belum ada kalau kita bisa ini bisa ini nah ini gitu pemecah jadi ketika misalkan di blockchain ini masih ada masalah ini kalau kita sudah bisa speed kita dapat kecepatan kita dapat dan lain sebagainya gitu kan suka ada tuh dipada pengembangan apa pengembang menjelaskan seperti itu nah kemudian yang menjadi pertimbangannya adalah pastikan tujuannya selaras dengan kebutuhan pasar ya dan basis pengguna potensial tentunya itu yang langkah pertama yang harus disiapkan kemudian yang kedua pilih mekanisme konsensus nah ini kita tahu bahwa berbagai macam jenis konsensus di luar sana ya baik lokal di negara masing-masing ataupun tingkat global nah jadi untuk pilih memilih mekanisme konsensus ini adalah pilih mekanisme yang tepat untuk memvalidasi transaksi jadi konsensus mana nih yang betul-betul yang tepat aman buat pengguna nyaman aman ya lancar buat blockchain nya ya seperti itu kemudian kegiatan utamanya apa mekanismenya ini yang di yang yang dipilih ini oleh pengembang tentu mereka bergeraknya antara grup opul grup of stake atau delegate group of stake atau BP ya artinya di di ranah NFT jadi ada beberapa mau eh apa prinsip ya prinsip daripada validasi transaksinya melalui protokol perpopul atau fruit of stake atau di delegate group of stake dan jadi macam-macam atau yang terakhir mungkin ada opsi hibrida nah yang hibrid inilah yang saya sampaikan bahwa yang terbaru terlengkap hibrida hibrid hibrid saya pernah menggunakan kata hibrid ini di video jauh-jauh sebelumnya ya di video khusus pain network waktu itu nah ini hibrid ini adalah dia menggabungkan secara keseluruhan jadi semua bisa ya di sini hibrid baik itu apa namanya grup of work group of stake ya delegate group of stake NFT dan lain sebagainya ya jadi hibrid ini banyak fitur kelebihannya jadi ada beberapa macam ya untuk mekanisme protokolnya kemudian pertimbangan yang harus diperhatikan yang di poin dua ini adalah pertimbangan keamanan karena memang untuk protokol ini lebih konsen kepada keamanan kemudian efisiensi energi ya dan skalabilitas jadi untuk masalah efisiensi ini energi lagi-lagi nah ini kan ada yang green mining ya menambang hijau artinya lebih hemat energi tidak menguras daya nah berbeda dulu pernah saya menjelaskan perbedaan antara fruit of work dan fruit of stake kalau fruit of work itu memang lebih daya adopsi apa namanya energinya energinya lebih tinggi ketimbang fruit of stake ya kemudian apalah diperingan lagi dengan ada delegate group of stake kemudian ini bagaimana hibrid gitu ya Nah tetapi di sini tentunya setiap di paliper mempunyai apa namanya trik dan jalan untuk melibatkan teknologi yang terbarukan Bagaimana supaya bisa lebih efisiensi energi lagi dan bisa lebih diskalabilitas kena lagi gitu loh maksud saya ya oke itu yang kedua yang harus dipersiapkan oleh para pengembang tuh yang kita pelajari yang kita pahami yang pertama tadi tujuan yang kedua mekanisme konsensus yang ketiga adalah platform blockchain nah pilih teknologi ini dasar blockchain apa yang dibutuhkan apakah mata uang kripto ini mengapa namanya menggunakan ETH atau BINANCE atau BSC atau apa ya nah karena kegiatan utamanya adalah mengevaluasi platform seperti ethereum BINANCE ya atau BSC Polkadot dan lain-lain banyak ya jadi macam-macam kan makanya ada ada prinsip L1 dan L2 kalau L1 berarti dia memang blockchain sendiri dan nantinya akan terlepas daripada blockchain lain tetapi kalau L2 akhirnya dia mengindu kepada blockchain-blockchain yang sudah ada kemudian pertimbangannya yang nomor tiga ini adalah menilai dukungan komunitas kompatibilitas dan fitur teknis gitu jadi karena kenapa karena teknologi yang digunakan oleh developer itu dia kompatiblenya ke blockchain mana nih kalau memang dia bukan posisi di L1 kalau dia menempatkan atau memposisikan dirinya di L2 artinya dia harus mengkop apa teknologi yang digunakan oleh dia itu kompatiblenya kemana ke blockchain apa nah ini yang bersama dengan nomor tiga pemilihan blockchain ya kemudian yang keempat mendesain node nah ini menyiapkan node itu mengkonfigurasi node jaringan yang akan mendukung blockchain harus terkonfigurasi dengan baik ya menggunakan node-node ini adalah salah satu kunci utama juga untuk keberlangsungan daripada project karena setiap keputusan setiap apa namanya konfirmasi daripada blok-blok yang ada di blokin itu adalah piano kemudian kegiatan utamanya tentukan antara simpul penuh dengan simpul ringan tersentralisasi atau terdesentralisasi pilihannya proyek yang di yang di kita kembangkan itu misalkan mau tersentral atau terdesentral itu tinggal pian dipaleper mau jalurnya kemana pertimbangannya kenapa karena fokus pada distribusi nantinya skalabilitas dan fitur keamanan kalau misalkan memang lebih merasa Oh ya udah kita proyek kita ambil jalur desentralisasi aja karena kenapa fokus distribusinya kita skalabilitasnya sekian ya misalkan anggaplah untuk 50 tahun ke depan bahkan mungkin untuk selamanya gitu kan termasuk juga fitur keamanan kemudian yang kelima tetapkan arsitektur internal ini infrastruktur ya infrastruktur itu yang lagi sering saya sampaikan bahwa ini tentu harus betul-betul dimaksimalkan ya secara teknis dalam blockchain karena kenapa kegiatan utamanya mencakup tetapkan izin ya format alamat manajemen kunci ya smart key prase dan sebagainya penyimpanan data dan kontrak pintar ini harus ya karena ada di infrastruktur yang dibangun dalam blockchain itu sendiri oleh developer pastikan desain yang kuat dan aman untuk mendukung fungsionalitas dan kepatuhan gitu jadi ketika memang itu sudah oke desainnya kuat aman fungsinya nanti adalah untuk memenuhi kepatuhan hukum makanya setiap developer kalau yang tidak memiliki kepatuhan hukum biasanya enggak berselang lama ya hilang lagi gitu karena memang yaitu makanya kan saya bilang developer ini kan konstruksinya berbeda ada yang memang dia melakukan pematuhan hukum secara 100% ya dan tidak mengabaikan sedikitpun bahkan dia menyempurnakan kepatuhan hukum yang ada untuk apa untuk skalabilitas lebih panjang ini makanya proyek yang lama itu biasanya lebih mengutamakan kepada kepatuhan hukum itu sendiri dan infrastrukturnya lebih disempurnakan nah bagi yang kita tidak memahami makanya kita pelajari ini bagi yang tidak memahami langkah-langkah seperti ini yaitu keluarnya hanya sebatas kalimatnya seperti itu saja ah lama asak kem ah apalah segala macam gitu ya jadi teman-teman makanya kita coba pelajari seperti ini supaya kita lebih memahami langkah-langkah mereka bukan hanya kita menuntut gitu loh tetapi kita tanpa melakukan kita bukan eksekutor kita bukan apa namanya developer tapi kita menuntut lebih daripada ada developer itu sendiri bahwa bahwa apa kita seolah tidak mau tahu kesulitan yang dipersiapkan semua itu gitu loh nah kemudian selanjutnya yang keenam itu integrasi API nah ini lagi-lagi integrasi API ini untuk apa untuk semua transaksi termasuk distribusi termasuk nanti kepada pengguna tentu pengguna utilitas ekosistem ini melibatkan integrasi API ya tingkatkan fungsionalitas ya antarmuka pemrograman aplikasi yang tepat karena nanti akan melibatkan aplikasi-aplikasi di luar daripada di paliper ya terapkan API itu untuk dompet misalkan bursa gateway pembayaran dan lain-lain dan itu juga berhubungan dengan yang tadi tingkat keamanan protokol jadi API dengan protokol itu saling berkaitan dan itu wajib wajib ada bagi di paliper itu kemudian pilih API yang mempromosikan keamanan ya keamanan ini tentu bukan hanya sebatas aman tetapi ramah kepada pengguna jangan sampai aman tapi ke pengguna enggak ramah misalkan mengganggu aktivitas handphone pengguna akhirnya menjadi blank atau apa segala namanya itu kan tidak 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 ramah hatinya walaupun aman misalkan ya fleksibel lah artinya harus fleksibel ke apa namanya pon bisa genot bisa kan gitu nah itu salah satunya jadi ketika kita akses pun piapon ketika memang API itu ramah ke pengguna dan mudah untuk diakses karena API nya sudah terintegrasi dengan baik berbagai macam teknologi akhirnya kita bisa membuka marketplace di handphone walaupun mungkin pihak developer pemilik daripada marketplace mereka menggunakan lebih sana tetapi kita bisa akses piapon itu adalah apa namun untuk transaksinya ya itu adalah salah satu daripada kon apa kompetibilitas daripada API itu sendiri ya kemudian yang ketujuh mendesain antarmuka yang ketujuh meresain antarmuka ini mengembangkan sisi depan dan belakang platform digital ya jadi gunakan bahasa pemrograman yang tepat dan fokus pada desain UX atau UK pastikan antarmuka aman ya intuitif dan ramah pengguna jadi artinya disini bagaimana caranya supaya platform yang dike apa namanya yang dikeluarkan platform yang disuguhkan itu betul-betul ramah terhadap pengguna ya jadi kemudian disini juga bahasa juga bisa diterima jadi jangan sampai misalkan kita orang Indonesia tetapi enggak kadang-kadang ada platform yang sulit untuk dipahami udah matampilannya juga banyak banget entah maksudnya apa bahasa Indonesia terjemahnya juga enggak ada nah itu salah satunya pemahaman daripada mendesain antarmuka ini ini jadi ketika mengguna kita artinya kita betul-betul kita merasa nyaman karena bahasa kita ada terus menu-menu disana juga enggak ngejelimat mudah digunakan ya friendly for user seperti itu ya kemudian yang ke-8 memastikan kepatuhan hukum yang tadi sudah terulas sebetulnya bahwa semua harus memenuhi semua persyaratan hukum yang terkait dengan operasi matawang kripto itu yang utama ya jadi harus karena memang ada hukumnya dunia kripto ini ada hukumnya tersendiri patuhi hukum internasional utamanya ya peraturan setempat dan ikuti normal AML atau KYC gini ada banyak orang yang anti KYC KYC ini segala macam ya itu karena mereka nggak paham gitu loh nah banyak yang kemarin tuh sempet saya sindir juga ya youtuber sebelah dibilang bahwa kewasi segala macam itu kan beda katanya Bang dan ini segala macam ke apa kalau memang betul-betul memahami dunia kripto ya artinya ya sejauh ini sejauh ini ini kita belajar ya sejauh ini kalau yang saya pahami memang tetap disanapun sama artinya sama ketatnya sama gitu loh ya kita-kita kita mau masuk kita punya pengen apan akun di bank ya ketat juga di bank harus ada besoknya macam bener gak nih orang jujur gak nih orang dan sebagainya datanya kalau ada apa-apa nanti nipu segala macam data kita ada aman jadinya orang yang tertipu yang menipu bisa dilacak misalkan gitu ya sama terlebih blog jendokin yang memang digital murni apalagi desentralisasi tidak ada pihak ketiga yang dilibatkan ya artinya kita langsung eh apa namanya ke orang yang bersama ini lebih-lebih safety lain lebih harus safety lagi makanya kewasi dibutuhkan jadi nggak bisa malah justru yang saya takutkan ketika satu proyek tidak melibatkan kewasi ini sebenarnya khawatir kecuali kalau ada yang tidak melibatkan kewasi misal di apa namanya proyek terbaru yang lagi rame heboh di telegram itu ada yang tidak melibatkan kewasi mereka langsung masuk bursa begitu saja nah ini yang dikatakan Nikolas bilang ceroboh untuk apa namanya apa kripto kripto baru yang asal masuk bursa aja ya sudah akhirnya tidak ada jaminan di harga jadi teman-teman yang menjalankan proyek-proyek seperti itu tanpa melalui kewasi jangan jangan langsung wah emosi harga rendah segala ya enggak karena memang itu ya mereka apa namanya artinya tidak tidak sempurna mereka apa namanya tidak melalui itu semua tidak ada ya mungkin kalau untuk masalah kepatuhan hukum polatilitas Iya dia mengikuti tetapi secara kepatuhan hukum secara sempurna kepada regulasi daripada kripto internasional mungkin perlu di korek juga perlu dipertanyakan juga bagaimana jadi mereka itu hanya sebatas ya udah main di bursa saja selesai enggak ada tuh ekosistem kepada produk-produk nyata enggak ada ekosistem kepada apa gitu segala macam untuk pembayaran apa segala nggak ada ada paling cuman sekedar MRT game dan bursa selesai mentok disitu tanpa melibatkan kewasi kewasinya yang dipakai adalah di bursa itu sendiri biasanya gitu teman-teman nah ini juga harus kita pahami juga gitu loh kemudian yang ke-9 itu promosikan mata uang kripto ini adalah bagian daripada strategi untuk developer itu sendiri Nah jadi tentunya untuk para developer harus punya strategi ya pasarkan mata uang kripto kepada pengguna dan pemangku kepentingan yang ditargetkan Apakah itu investor ataupun user biasa ataupun misalkan itu apa namanya kontributor dan lain sebagainya ya terlibat dalam pemasaran daring kemudian keterlibatan komunitas kemitraan ICO jika jika memang itu diperlukan ICO ya ada IDO kepada ICO kan banyak tuh ya kemudian membangun kredibilitas tentunya ini yang yang kadang-kadang diumpet-umpetin gitu lah ya karena itu untuk meningkatkan adopsi juga sebenarnya kredibilitas daripada pengembangnya itu sendiri bagaimana makanya kan jelas transparan Nikolas misalkan kalau untuk pinet tuh kemudian siapa lagi eh brandon cedo misalkan untuk yang kemarin apa namanya core itu itu kan orangnya jelas ya nyata kemudian siapa lagi gitu kan banyak tuh ada yang memang mereka menampakkan muka dia di MN ya ya itu itu patut diapresiasi seperti itu nah ketimbang yang langsung project jibret-jibret sebulan dua bulan tiga bulan dan langsung bursa selesai udah pengembangnya siapa nggak nggak tahu wcp nggak pernah baca kewasi nggak tahu nggak ngalamin dan lain sebagainya yaitu jangan mengharapkan lebih kalau dari project yang asal seperti itu gitu ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa membedakan bagaimana dengan mungkin yang saya analisa yang saya lihat bahwa bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia banyakan jadi beberapa negara mereka memahami crypto itu rata-rata mulai meledaknya sejak painetuk lahir awalnya adem-adem ya awalnya biasa-biasa hanya orang-orang tertentu ya seolah-olah pemain crypto seolah-olah pem yang paham crypto ini eksklusif gitu orang-orang yang bok apa yang 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 burujulah orang-orang yang pinter lah orang-orang yang apalah gitu ya Nah tetapi dengan lahirnya painetuk bersyukur jadi semua justru harusnya bangga orang-orang mungkin yang yang sudah lama duluan sebagai trader on duluan sebagai pemahaman kritis harusnya bangga bahwa semakin memasyarakat artinya dia pun yang sudah duluan paham merasa nanti akan lebih dipermudah dimudahkan menemukan sesuatu itu dimudahkan ketimbang apa bahasa ininya dewekan gitu ketimbang sendirian artinya ya harusnya kita sama-sama lah semua justru saya berdoa semua ratas gam jadi mudah adalah artinya kita teknologi kalau banyak orang yang paham akan lebih mudah dipahami lebih muda didapatkan lebih muda gitu ya Oke itu aja teman-teman kali ini sharing terkait masalah eh projek proses ya proses sebuah project crypto hingga itu listing kebursa hingga itu diakui oleh pematuhan daripada hukum di tingkat internasional untuk bidang kripto dan lain sebagainya jadi mudah-mudahan ini sharing kita bermanfaat ya jika memang ada salah dari saya mohon maaf mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ini kita hanya sharing saja kita belajar bersama ya Oke sampai sini saja wabillotipi kode ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh